Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Agong, Dina Maharani. Saya berasal dari SMP Negeri Satu Belabatuh. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita dongeng yang berjudul Timun Mas. Di sebuah desa hiduplah seorang wanita tua bernama Mboyam. Mboyam hidup sendirian tanpa ditemani seorang keluarga. Mboyam sangat ingin sekali memiliki seorang anak agar dapat membantunya di usianya yang sudah mulai tua. Tetapi hal itu mustahil terjadi karena Mboyam tidak memiliki seorang suami. Setiap hari Mboyam pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Pada satu hari Mboyam merasa sangat kelelahan. Dan akhirnya ia pun beristirahat di bawah pohonnya rindang. Sambil duduk ia pun berkata, Seandainya saja aku memiliki seorang anak, maka ada yang dapat membantuku bekerja. Mboyam, setelah berkata seperti itu muncullah seorang raksasa yang sangat besar. Raksasa tersebut sungguh menyeramkan. Badannya yang besar dipenuhi oleh bulu yang sangat lebat. Wajahnya yang seram berisi sepasang taring yang tajam. Melihat raksasa itu, Mboyam pun sangat ketakutan. Ia tidak bisa mengeluarkan sepatah katapun. Dan raksasa tersebut pun berkata, Hahaha, hai wanita tua. Kau tidak perlu takut. Aku tidak akan memakanmu. Hahaha, ujar raksasa. Mboyam pun sangat gemetaran. Seluruh tubuhnya berkeringat. Ingat, kemudian raksasa tersebut pun kembali berkata, Tidak perlu takut wanita tua, aku kemari hanya untuk memberikan sesuatu kepadamu. Setelah berkata seperti itu, raksasa tersebut pun memberikan sebuah benih mentimun. Tanamlah benih mentimun ini dan kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan selama ini. Tapi ingat, kau harus membaginya denganku setelah kau mendapatkannya. Ujah raksasa, kemudian Mboyen pun mengambil benih-benih tersebut dan pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Mboyen pun menanam semua benih-benih itu. Raksasa itu menyuruhku untuk menanam semua benih ini, aku akan merawati dengan sangat baik. Baik, keesokan harinya terjadilah sebuah keajaiban. Boom! Benih-benih yang ditanam oleh Mboyen tersebut berubah menjadi buah mentimun yang sangat besar. Warnanya pun sungguh sangat cantik, yaitu berwarna keemasan. Mboyen pun sangat terkejut karena melihat buah mentimun tersebut. Karena penasaran, ia pun memetik salah satu buah yang paling besar dan membelahnya. Wah, besar sekali buah mentimun ini. Aku sangat penasaran dengan isi di dalamnya. Coba aku petik. Wah, berat sekali buah mentimun ini. Coba aku belah. Wah, cantik sekali bayi ini. Jadi, ini maksud perkataan Raksasa itu. Ujar Mboyen. Mboyen pun sungguh sangat terkejut karena melihat sebuah bayi dalam mentimun itu. Karena lahir dari buah mentimun meronak emas, anak tersebut diberi nama Timun Mas. Keesokan harinya, seperti biasa, Mboyen pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tapi, kali ini dia kembali bertemu dengan Raksasa tersebut. Raksasa itu pun bertanya. Hai, wanita tua. Sekarang kau sudah mendapatkan semua yang kau inginkan. Saatnya kau membaginya denganku. Ujar Raksasa. Mboyen pun sungguh sangat ketakutan. Ia pun memberanikan dirinya untuk bertanya. Maafkan aku, hai raksasa Bagaimana mungkin seorang bayi perempuan bisa dibagi? Ujar Mokyem Kemudian raksasa tersebut pun berkata Kau tidak perlu bingung wanita tua Kau boleh memiliki bayi itu sampai usianya 17 tahun Setelah itu, bayi itu akan menjadi santapanku Ha 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 Mbok Yom pun pulang ke rumahnya. Kali ini ia lebih memfokuskan dirinya untuk merawat Timur Mas. Sebelum Timur Mas tertidur, Mbok Yom selalu menyanyikan sebuah tembang kepada Timur Mas. Mbok Yom selalu menyanyikan sebuah tembang kepada Timur Mas. Hari demi hari terus berganti, Timur Mas tumbuh menjadi anak yang sangat cantik. Ia tidak hanya cantik, ia juga sangat rajin membantu ibunya mencari kayu bakar di hutan. Tahun demi tahun terus berganti, kini usia Timur Mas sudah menginjak 17 tahun. Sudah waktunya bagi raksasa itu untuk memakan Timur Mas. Mbok Yom pun sungguh sangat kebingungan. Ia tidak ingin Timur Mas dimakan oleh raksasa jahat itu. Kemudian Mbok Yom pun menyuruh Timur Mas untuk bersembunyi di kamar. Tiba-tiba terdengarlah suara dentuman jejak kaki yang sangat keras. Itu adalah tanda dari raksasa tersebut. Mbok Yom pun keluar dan menjawab. Maafkan aku, wahai tua raksasa. Timur Mas sedang pergi kekali. Aku menyuruhnya untuk mandi karena badannya sungguh sangat bau. Kau pasti tidak ingin memakannya dalam keadaan seperti itu. Ujar Mbok Yom. Raksasa tersebut pun berpikir dan berkata. Baiklah, aku akan datang seminggu lagi. Persiapkanlah Timur Mas untukku. Saat aku kembali, Timur Mas sudah siap untuk kesantap. Hahaha, ujar raksasa. Kemudian Mbok Yom pun merasa sangat lega karena raksasa tersebut sudah pergi. Ia masih punya waktu satu minggu lagi bersama dengan Timur Mas. Satu minggu pun berlalu. Raksasa tersebut kembali datang ke rumah Mbok Yom. Kemudian Mbok Yom pun kembali ketakutan. Ia pun menyuruh Timur Mas untuk bersembunyi dapur di sebuah tempayan air yang kosong. Wahai Timur Mas sayang, kau bersembunyi dapur di sebuah tempayan air ini. Janganlah kau keluar sampai raksasa itu pergi. Ujar Mbok Yom. Baiklah, bu. Aku akan bersembunyi di sini. Ibu tenanglah dan hadapi raksasa itu. Ujar Timur Mas. Kemudian Mbok Yom pun keluar dan menghadapi raksasa itu. Hahaha, mana anakmu itu, warta tua? Cepat serahkan kepadaku. Ujar raksasa. Awaskan aku, ayah tua raksasa. Anakku sedang pergi ke kampung untuk menjual kayu. Jika saja kau datang lebih awal, kau pastikan bertemu dengannya. Ujar Mbok Yom berbohong. Kemudian raksasa tersebut pun menahan emosinya dan berkata. Wah, awas saja kau. Aku akan memberimu waktu satu minggu lagi. Persiapkanlah Timur Mas untukku. Jika kau tidak memberikan anak itu kepadaku, akan ku hancurkan rumah ini beserta dirimu. Hahaha, ujar raksasa sambil berteriak. Setelah raksasa itu pergi, Timur Mas pun keluar melihat ibunya yang sudah ketakutan. Ia pun berkata, Ibu, relakanlah aku menjadi santapar raksasa jahat itu. Aku tidak ingin melihat ibu dimarahi oleh raksasa itu. Ujar Timur Mas. Tidak, anakku sayang. Ibu tidak akan membiarkanmu menjadi santapar raksasa jelek itu. Ibu akan melakukan semua cara untuk bisa menyelamatkanmu. Ujar Mbok Yung. Keesokan harinya, Mbok Yung pun pergi ke hutan untuk bertemu dengan kakek sakti. Kakek sakti tersebut pun memberikan empat buah benda yang dapat menyelamatkan Timur Mas dari raksasa jahat tersebut. Empat benda tersebut terdiri dari benih buah mentimun, sebuah duri, sebutir garam, dan sepotong terasi. Setelah itu, Mbok Yung pun bersyukur dan berterima kasih kepada kakek itu. Akhirnya, Mbok Yung pun bergegas pulang ke rumahnya. Satu minggu pun berlalu. Raksasa tersebut kali ini sudah tidak dapat menahan emosinya. Kakinya yang besar itu sengaja ya hentak-hentakan ke bumi sehingga membuat bumi bergetar. Jaduh! 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 Wah ha 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 ha! Hei kau raksasa tua! Cepat serahkan anak itu kepadaku! Aku sudah sangat lapar! Wah ha 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 ha! Ujar raksasa sambil berteriak. Mbok Yung pun memberanikan diri untuk menjawab. Maafkan aku, eh tua raksasa. Pergilah kau kembali ke hutan. Timun emas sudah berjalan ke sana. Ujar, Mbok Yung. Kemudian raksasa tersebut pun kembali ke rumahnya. Saat akan kembali ke rumahnya, ia melihat Timun emas berlari dari belakang rumahnya. Kemudian terjadilah kejar-mengejar antara raksasa dengan Timun emas. Hei kau Timun emas! Jangan lari! Aku akan mendapatkanmu! Wah ha 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 ha! Teriak si raksasa. Kemudian Timun emas pun merasa sangat takut dan panik. Ia pun lari sekencang mungkin. Ha 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 ha! Ya ampun, raksasa itu sudah mendekat. Ibu memerintahkanku untuk melempar benih mentimun ini. Semoga ini dapat membantuku. Piuuuu! Bum! Muncullah sebuah ladang mentimun yang sangat luas. Yang dipenuhi oleh buah mentimun yang sangat besar. Kemudian, karena kelaparan, raksasa tersebut pun melahap semua buah mentimun itu. Aum nyam 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 nyam! Aum nyam 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 nyam! Setelah kenyang, raksasa itu kembali mengejar Timun emas. Walaupun perutnya yang besar itu membuat langkahnya semakin lambat, tetapi ia tetap mengejar Timun emas. Hei Timun emas! Awas kau! Aku akan mendapatkanmu! Setelah aku dapatkan, aku akan memakanmu hidup-hidup! Ha 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 ha! Ujar raksasa. Kemudian, Timun emas pun kembali merasa panik. Ia berusaha lari sekencang mungkin. Ya ampun, raksasa itu kembali mengejarku. Sekarang, aku harus menggunakan benda kedua. Hah? Sebuah duri. Semoga ini dapat membantuku. Piuuuu! Munculah sebuah hutan bambu yang sangat luas. Hutan bambu tersebut dipenuhi oleh duri-duri yang sangat tajam. Raksasa tersebut pun tetap melewati hutan bambu tersebut. Walaupun badannya kesakitan terkena durinya. Aduh! Sakit! Sakit! Awas kok Timun emas! Aku tidak akan melepaskanmu! Aw, sakit! Kata raksasa tersebut sambil berteriak. Tetapi, raksasa tersebut tetap saja berhasil melewati rintangan itu. Dan akhirnya, ia berhasil mengejar Timun emas. Timun emas pun kembali merasa panik. Ia pun mengeluarkan senjata ketiganya. Hah? Ya ampun, raksasa itu semakin dekat. Sekarang, aku harus menggunakan senjata berikutnya. Hah? Sebutir garam. Semoga ini dapat membantuku. Shuuu! Bum! Muncullah sebuah lautan yang sangat luas. Raksasa tersebut pun sangat kebingungan. Kenapa tiba-tiba ada lautan di tengah hutan? Kemudian, ia pun berkata. Hei kau Timun emas! Awas kau! Hah? Kenapa tiba-tiba ada lautan di tengah hutan? Ini pasti ulahmu Timun emas! Aku tidak akan mengampunimu! Ha 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 ha! Kemudian, raksasa tersebut pun berenang melewati lautan tersebut untuk mengejar Timun emas. Tapi, ia tetap saja berhasil melewati lautan itu. Dan akhirnya, sampailah ia di daratan. Ia terus mengejar Timun emas. Sampai Timun emas kelelahan. Aduh, aku sangat lelah. Dan raksasa itu mulai mendekatiku lagi. Sekarang, aku hanya punya sepotong terasi. Semoga ini dapat membantuku. Shuuu! Boom! Muncullah sebuah rawa-rawa yang dipenuhi oleh lumpur hisap. Raksasa tersebut pun melewati rawa-rawa itu. Tetapi, seluruh badannya tenggelam di dalam lumpur hisap itu. Walaupun badannya yang besar seharusnya bisa melewati lumpur itu. Tetapi, ia sudah sangat kelelahan. Dan akhirnya, ia pun lenyap dihabisi oleh lumpur itu. Ia pun berteriak meminta tolong. Tolong! 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 Seluruh badannya sudah habis dihisap oleh lumpur itu. Ia pun tewas di lumpur tersebut. Timun Mas pun merasa sangat bersyukur karena raksasa tersebut sudah tidak mengejarnya. Syukurlah, raksasa tersebut sudah tidak ada. Sekarang, aku harus kembali ke rumah untuk mengabari ibu. Agar ibu tidak khawatir lagi kepada aku. Ujar Timun Mas. Setelah sampai di rumah, Boyem pun merasa sangat legah. Karena Timun Mas sudah berhasil mengalahkan raksasa itu. Sejak kepergian raksasa itu, kehidupan Timun Mas dan Boyem pun semakin membaik. Mereka semakin hidup bahagia. Tahun demi tahun terus berlalu. Kini usia Timun Mas sudah menginjak dewasa. Dan ada seorang pangeran dari negeri seberang yang jatuh cinta kepada Timun Mas. Akhirnya pangeran tersebut menikahi Timun Mas. Setelah menikah, mereka pergi ke istana untuk hidup bahagia selamanya. Nah teman-teman, itu dia cerita dari Timun Mas. Banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita dapatkan dari cerita ini. Salah satunya adalah, kita harus selalu berusaha untuk menghadapi setiap masalah. Karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Buah semangka, Bang Mungkudu. Saya Dinda, pamit undur diri dulu. Om Santi 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 Om.